Lihat sushi di etala sebegini, berasa lihar harta karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira simase. Ya, itulah kata-kata yang sering Kak Ira dengar kalau Kak Ira masuk ke tempat makan sushi. Tapi kali ini tempatnya berbeda ya guys ya. Ini tuh kayak di samping lift Medan Fair. Kak Ira tuh nemunya waktu habis bawa anak-anak main kereta api. Terus, loh loh loh, ini kok ada makanan harta karun. Ceritanya, dulu tuh Kak Ira pernah makan sushi pertama sekali waktu diajakin sama teman-teman henna artisi. Atau teman-teman mwekak artis. Nah, jadi waktu itu geng Kak Ira tuh kenalin ini loh yang makan di sini. Nah, jadi penasaran lah Kak Ira ya kan. Kok ada yang udah di etala segini udah jadi gitu kan. Secara pernah juga bawa anak-anak pertama kali. Sejarah ketagihan dan Zahri juga dan pak suami juga ya. Alhamdulillah cocok-cocok aja ya guys ya. Oke, oke lanjut aja ke video di sini tuh banyak sekali. Kak Ira gak tau namanya guys ya kalau bahasa Jepang ya. Nah, kebetulan Kak Ira tuh, kalian tengok aja kalau kalian terbaca tuh baca yang kecil-kecil. Yang Kak Ira tau ini apa? Udang goreng, tempoyak ya. Tempura, apa sih? Nah, itu ada bakso lah. Kayak gitu gitu aja. Tapi yang Kak Ira pilih-pilih yang kira-kira bisa dimakan lah sama kita ya guys ya. Jangan juga yang sosok-sosok kali kita mau ambil-ambil. Rupanya kita gak tau itu apa ya kan. Ini juga yang berkua-kua sebenarnya pengen tapi mengingat Zahira sangat-sangat aktif. Hmm, tangan tercepat di dunia itu guys. Jadi yaudahlah ambil aman aja, ambil yang kayak gini-gini aja ya guys ya, kering-kering. Oke, kita dapet berapa? Tiga tusuk aja karena kita mau cobain. Dan yang kalau yang goreng-goreng itu pertusuknya ya rata-rata harga Rp8.000 dan Rp9.000 ya guys ya. Kalau sushi yang Kak Ira ambil tadi ya macem-macem lah untuk harganya. Ada yang per paket Rp37.000, ada yang Rp40.000, itu semua ada harganya. Jadi kalian misalnya budgetnya ada Rp20.000, bisa aja dicek-cek dulu ya kan. Jadi gak takut-takut kalau masuk yang ke tempat makan sushi yang irasi masing. Nah, itu tiba-tiba ya kan Rp200.000, apa? Gak terkejut-kejut kita ya kan. Nah, yang lebih serunya lagi itu tempat minumnya juga udah tersedia ya, tinggal ambil-ambil aja. Itu ya guys ya nama tempatnya Sigeru. Jadi di sini juga ada tempat untuk makannya juga. Ini langsung aja tanpa berlama-lama lagi, anak-anak langsung sikat. Ayahnya juga ini lagi cari minum di sebelah-sebelah itulah. Gak tau lah Kak Ira. Kak Ira ambil urus-urus anak-anak ini aja ya guys ya. Secara mama ini udah kewalahan, kita mau makan. Anak udah sibuk juga, takut kehabisan. Padahal ya kita bagi-bagilah dulu biar apa. Biar kebagian sama ayahnya. Walaupun ayahnya itu lagi cari air. Terutama di Zahira. Kalian lihat itu ya kan. Ini Kak Ira mau buat video yang estetik-estetik pun gak bisa. Kalian tengok lah. Kameramennya juga pada goyang-goyang gempa bumi. Tapi yaudahlah namanya juga kameramennya ala-ala ya guys ya. Anggota keluarga. Jadi bukan yang harus profesional sekali ya. Kadang-kadang Kak Ira yang rekod Kak Jara makan. Atau Kak Jara yang lagi rekod mimi makan. Nah ini dia guys ya untuk paket yang ada. Yang paket komplit 62 ribu itu ada nasi Jepangnya. Nasi apa itu guys? Yang tau boleh komen dong. Tapi ya kalau Kak Ira rasa ya. Nasi Jepang ini mirip kayak ada nasi-nasi pulutnya gitu guys. Tapi enak lah ya. Nah itu kebanyakan Kak Ira pilih yang saus tiramisu. Eh iya kak. Oke lah setelah ini Kak Ira udah sampai di rest area di Tanjung Pura guys. Karena perjalanan pulang kita tiba-tiba HP Kak Ira habis baterai. Jadi disinilah numpang ngecas dan barulah kita upload lagi. Kita rekod-rekod lagi ya guys ya. Disini juga kita istirahat, sholat dan ya mau yang ke toilet-ke toilet. Ini pertama sekali kita masuk ke rest area tol Tanjung Pura ya guys ya. Jadi kayak musholanya masih bagus. Semuanya masih bagus dan terawat. Singkat cerita kita otw kembali ke kota Kuala Simpang. Kota tercinta. Di besitang kita mampir dulu isi minyak dan beli-beli minum dulu ya guys ya. Karena di perjalanan kita udah ngantuk sekali pak suami juga beli teh dan roti. Jadi tadi di rest area sore tadi yang di Tanjung Pura kita sempat tiduran dulu. Karena pak suami bukan apa-apa ya. Udah lelah kali matanya. Lihat tol aja rasanya di jalan lurus aja. Hampir aja guys kita. Tapi Allah masih melindungi ya guys ya. Nah udah sampai di kota Kuala Simpang aja kita beli makan malamnya disini ya guys ya. Jadi kita beli nasi wakden. Nah nasi gorengnya belilah dua bungkus aja. Toh Kak Ira juga gak makan. Yang makan cuma ayah sama anak-anaknya. Entah kenapa ya kan rasanya makan nasi sisa anak aja. Nanti pasti mereka pun tersisa. Oke kita udah sampai di rumah ya guys ya. Alhamdulillah. Jadi sekian dulu vlog kita hari ini ya guys ya. Berakhirlah video liburan mendadak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax